Intro Sama dengan Mbak Asti Mbak Asti, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Asti di hijau-hijauan gini kok seger banget ya Iya Suka banget sama tanaman ya Mbak Asti ya Iya kita ya suka dan secara suka dan profesi kita juga ya bersimpung dengan tanaman Dari kecil ya dibiasakan dari keluarga Terus ya sampai sekarang ya kita ya hobi ya jadi bisnis juga Tapi kalau lagi hits-hitsnya gitu ya Ada aquarium dalamnya tanaman Biasanya kan kayak gitu Iya tuh Mbak Asti Itu namanya apa sih Mbak Asti? Sinkia ya Halo? Halo ya Ya Sinkia Kalau terarium itu apa ya Mbak Asti? Kalau terarium itu kita tanaman yang di Apa diwadahin di kaca biasanya Terus ya kira-kira seperti ini Ya itu jadi dalam tanaman Biasanya kan di pot biasa Terarium itu dia mostly di kaca jadi kelihatan nanti Wadah-wadah layer-layernya ada tanah ada batu-batunya jadi Dikemas cantik lah Oh Biasanya kan pot plastik itu biasa Terarium ini juga bisa ditatap berbagai-bagai macam tanaman juga nantinya Jadi komposisi itu bisa muncul di situ jenis-jenisnya ada warnanya beda-beda Ini sih yang tinggal Itu bagian dari interior tapi tanaman itu juga jadi memencantik interior itu sendiri Mbak Asti kalau kayak terarium gitu ya atau virarium gitu ya Terarium Itu kan ya suatu hobi gitu ya Hobi kemudian menjadi pekerjaan Sebenarnya latar belakangnya gimana sih kok bisa suka sama tanaman-tanaman Awalnya gimana ya Awalnya gimana sih Iya latar belakangnya sih Saya memang secara keilmuan saya belajarnya arsitektur landscape Jadi itu landscape seperti arsitekt tapi kita menata taman Ya di taman itu kan pasti ada tanaman ada ya bangku-bangku tanaman Hardscapenya ya itu kita pelajari juga tanamannya Jadi cara dia hidup, cara kebutuhan hidupnya Jadi ya dari pelajaran itu ya kok keterusan juga dan kebutuhan Sekarang urban kan semakin susah tanah, susah taman aja itu ya cukup sulit untuk didapatkan di kota besar Jadi kita mempakai gimana tanaman itu bisa masuk ke ruangan Jadi dipercantik, di ukurannya ya bisa disesuaikan dengan ukuran ruangan interior gitu Oh gitu Nah Mbak, kalau misalnya untuk tanaman biasa aja kita bisa cepat mati Apalagi kalau misalnya di terarium sendiri ini, dia perawatan khusus gitu gak sih cara ngerawatnya? Perawatan sih pasti ada ya karena dari tanaman, benda hidup Ya seperti kita juga perlu makan, perlu minum Ya kalau untuk yang di wadah-wadah gini sih mereka sebenarnya cukup yang disiram aja Semprot-semprot sih tempatnya, jadi jangan terlalu banyak air Dan dari cara makanan mereka haranya itu sudah dari Ini kan ada tanahnya juga, di tanahnya itu ada campuran humusnya juga Jadi dia makanannya cukup dari situ Namanya cahaya dan ya cukup cahaya juga itu juga perlu Baik artinya adalah banyak juga yang masyarakat yang suka begitu untuk menaruh tanaman di dalam rumah Begitu ya Mbak Asti Sehingga Mbak Asti juga menjual ini kepada orang-orang biar ditaruh di rumahnya juga gitu ya Mbak Asti? Iya betul kaya Mbak Asti Baik karena keterbatasan waktu nih Mbak Asti Terima kasih sudah bergabung bersama Update Cantik pada pagi hari ini Sukses buat bisnis terarium atau virariumnya Semoga nanti banyak penghijauan-penghijauan lagi Di dalam rumah gitu ya Terima kasih banyak Mbak Asti Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!